Intro Gabar duka Ida Dayak mendadak meninggal dunia karena kelelahan tangan di pasien Beredar kabar yang menerasikan bahwa terdapat Ida Dayak mendadak meninggal dunia Kabar tersebut disebarkan oleh akun Youtube dengan 175 ribu pengikut bernama coretan tinta selebritis Gabar duka Ida Dayak begitu judul dalam ungan tersebut seperti dikutip Mama Gini Selain itu ungan tersebut juga menyertakan thumbnail berupa foto yang diduga telah direkayasa dengan narasi sebagai berikut Kelelahan tangani pasien yang membludak Ida Dayak mendadak meninggal dunia Namun begitu apakah benar Ida Dayak mendadak meninggal dunia karena kelelahan? Setelah melihat ungan tersebut secara utuh tidak ditemukan adanya keselarasan antara narasi dalam judul dan thumbnail dengan isi video Video tersebut sama sekali tidak menampilkan atau menunjukkan bahwa Ida Dayak mendadak meninggal dunia karena kelelahan Isi video tersebut justru menjelaskan bahwa kabar Ida Dayak meninggal merupakan kabar yang tidak benar Faktanya berdasarkan penelusuran hingga saat ini tidak ada berita kredibel yang menyatakan Ida Dayak meninggal dunia karena kelelahan Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan Ida Dayak mendadak meninggal dunia karena kelelahan merupakan klaim yang salah Unggan tersebut merupakan ungan yang mengandung informasi dan narasi menyusatkan Terima kasih itu Pesulap aira Tantang Ida Dayak sebut tidak sakti hanya di patah tulang saja, tak percaya santep. Fenomena pengobatan Ibu Ida Dayak yang dianggap sakti dan mampu mengobati patah tulang, keseleur hingga lumpuh dan struk mendapat perhatian banyak pihak. Tidak terkecuali pesulap merah Marshall Radifal, bahkan pria yang terap menggunakan rambut berwarna merah ini, menyebut keahlian Ida Dayak adalah hal yang biasa dan sama saja dengan ahli patah tulang kebanyakan. Untuk diketahui, Marshall mengomentari pengobatan Ida Dayak yang sedang viral hingga diundang General TNI hingga anak Presiden Soekarno. Menurut Marshall, Ida Dayak tidak sakti dan hanya seorang ahli tulang saja. Yang dilakukan oleh Ida Dayak tidak ada hubungannya dengan kesaktian-kesaktian, dengan goib-goiban, mistis-mistisan, yaitu ahli patah tulang pada umumnya. Dan tarian-tarian yang Ibu Ida Dayak lakukan ini untuk membuat pasien rileks doang, bukan mantra, bukan sakti-sakti doang. Ungkap Marshall Radifal di video kadal pesulap merah. Tak cuma mengomentari wanita bernama asli Ida Andriani itu, Marshall juga mengulas soal suku Dayak. Marshall tampak heran dengan anggapan bahwa Dayak disebut sebagai wilayah mistis. Dayak atau Kalimantan itu entah kenapa di Jakarta atau Jabodetabek diyakini seolah itu daerah yang mistis banget, atau ilmunya kuat ujar Marshall. Youtuber sekaligus konten kreator itu pun mengaku bisa membuktikan apa yang ia katakan. Pasti banyak di kolom komentar kalau nggak percaya santet, datang lo ke Kalimantan, sini datang ke Dayak. Nih gue bisikin, ongkosinlah gue kesana terus siapa yang harus gue ketemuin, ungkas Marshall. Kalau gue nggak bisa ngebongkar kesaktian yang diperhatikan orang sana, ongkos yang lo kasih ke gue, gue balikin 10 kali lipat. Gue mah selalu berani sambungnya. Tak main-main, Marshall pun menjanjikan hadiah jika warga Dayak bisa membuktikan kesaktiannya. Arain dukun siapa yang mau pembuktian sama ilmu merah. Ongkosin gue kesana, kita lihat langsung. Ketika terbongkar, si dukun harus nyakuin dirinya sebagai penipu, kata Marshall dengan tegas. Komentar pesulap merah terkait pengobatan idai Dayak ditanggap di serius oleh warga asli suku Dayak. Untuknya pesulap merah ditantang oleh warga suku Dayak untuk bertemu. Adalah seorang pria bernama Eda Stephen Lawling yang baru-baru ini menantang pesulap merah untuk bertemu. Melihat tantangan yang dilayangkan oleh Marshall, seorang pria keturunan dan warga asli Dayak Eda Stephen Lawling, tak tinggal diam. Melalui laman media sosialnya, Eda mengaku ingin juga berjumpa dengan Marshall. Selamat malam Marshall, pesulap merah. Saya Eda Stephen sudah ada di kota Jakarta. Saya ingin jumpa dengan Anda bercerita imbu Eda lewat akun TikToknya. Diungkap Eda, Marshall tak perlu jauh-jauh datang ke Kalimantan. Sebab Eda kini sudah berada di Jakarta untuk menemui pesulap merah. Tidak perlu Anda ke Kalimantan, kami sudah ada di Jakarta menunggu kapan Anda calling kita atau tag kita di mana kita jumpa ungkap Eda. Video yang diunggah Eda itu belakangan viral, tak menunggu waktu lama Marshall pun langsung melanggapinya. Ditantang untuk bertemu Eda yang dikenal sebagai pelaksana ritual ada Dayak, Marshall tak gentar. Wah asik nih, gak perlu ke Kalimantan tapi ada orang daya asli yang bersedia ketemu. Untuk bahas keilmuan Kalimantan yang konon katanya sakti banget. Boleh Pak Eda Stephen lalu kelas DM saya untuk berjadwal janji temu. Bahas kebal-kebalan santir guna-guna atau budaya Dayak Kalimantan yang seringkali dijadikan dukun sebagai kedok penipuannya. Eh yang meridi ungkap Marshall diunggahan terbaru Instagramnya. Sebelumnya diberitakan pesulap merah ikut memomentari aksi dari Eda Dayak. Menurutnya trik pengobatan Eda Dayak sebenarnya tak ada yang spesial sebab menurut Marshall Eda Dayak sama seperti ahli tulang lainnya. Kalau saya sih biasa aja tentang pengobatan Eda Dayak, B aja ngeliatnya. Memang ahli patah tulang emang kerjaannya kayak gitu kan? Ahli patah tulang kalau patah begini, tugasnya gimana caranya tulang kayak gini lagi? Terus dikasih kain nanti akan nyembung lagi dengan sendirinya. Itu sistem tubuh kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!